Kita beralih ke informasi lain, Saudara, Kota Banda Aceh masuk dalam zona merah sehingga aktivitas sekolah kembali diperlakukan secara daring. Untuk meningkatkan kompetensi guru mengajar via daring, pihak sekolah melaksanakan pelatihan untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Setelah pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan proses belajar mengajar di zona merah COVID-19 melalui proses daring, seluruh guru SMP Negeri 9 Banda Aceh mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas penggunaan teknologi. Guru diajarkan oleh tenaga ahli tentang pembuatan media belajar berbasis learning management system, di mana guru harus menguasai teknologi komputer dan akses internet tepat guna. Peningkatan kompetensi guru ini sangat dibutuhkan selama pandemi COVID-19 karena pembelajaran melalui proses daring. Diharapkan guru-guru bisa lebih kreatif dan inovatif sehingga bisa meningkatkan daya tarik siswa untuk belajar di rumah. Kegiatan hari ini adalah kegiatan dalam rangka masih kondisi kita pandemi, di mana pembelajaran tatap muka belum dibenarkan, masih dalam keadaan daring. Sehingga kita menyanguti edaran tersebut untuk membuat suatu kegiatan di mana in-house training ini dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru kami dalam membuat media pembelajaran yang berbasis LMS di mana digunakan nanti seperti Google Classroom dan Insud sebagai alternatif untuk pembelajaran dalam daring sehingga tidak monoton menggunakan WA. Dari pengalaman tahun lalu masih banyak kendala dan kekurangan yang dialami guru dalam pembelajaran daring sehingga untuk menjawab tantangan tersebut guru-guru harus meningkatkan kapasitas. Banda Aceh Terima kasih telah menonton!